Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Elisa Channel dan kali ini saya dari pasar jadi menyempatkan untuk beberapa menit menceritakan pengalaman saya setelah ikut vaksin jadi saya sudah vaksin dengan memakai biotek vaksin biotek, karena ada dua ya, Sinovac dan biotek jadi saya vaksin biotek jadi teman-teman yang belum vaksin, jangan takut ya disini saya akan menceritakan efek sampingnya yang pertama itu tangga yang pertama ya, yang pertama saya vaksin itu setelah saya divaksin, setelah saya disuntik itu malamnya tangan saya sakit dan setelah itu saya merasa satu hari itu rasanya capek sekali dan jantung berdebar juga jalan itu seperti tidak terasa jadi seharian itu setelah disuntik saya seperti lemas itu cuma satu hari saja tapi ya biasa seperti kalau terasa sakit di tangan itu sudah biasa lah, kalau kita disuntikkan ya seperti itu dan ini suntik yang pertama suntik yang kedua, karena dua kali suntikan yang kedua ini efek sampingnya lebih terasa sekali jadi setelah sore hari jam 5 saya disuntik malamnya tangan saya terasa sangat sakit juga badan saya terasa panas pokoknya seluruh badan itu terasa panas sekali panasnya di dalam, jadi kalau di luar itu enggak seberapa sih tapi rasanya di dalam ini, sekujur tubuh ini terasa panas dan juga sangat pusing jadi sehari setelah itu badan saya pusing sekali semalam saya tidak bisa tidur esoknya hari saya seharian tidak bisa bangun karena kepala saya pusing sekali kalau saya melihat langit-langit itu terasa berputar-putar dan setelah itu hari yang pertama itu setelah suntik itu terasa seperti itu lemes dan sampai hari kedua itu kepala saya masih pusing tapi panas saya sudah agak berkurang jadi cuma pusing saja bangun tidur terasa berputar-putar langit-langit itu terasa berputar dan turun dari ranjang itu terasa takut sekali khawatir jatuh jadi seperti itu keluhan saya jadi bagi teman-teman yang belum vaksin jangan takut karena walaupun ada efek sampingnya disana dokter juga menyarankan maksudnya menanyakan apa keluhannya apa yang dideritanya atau minum obat apa saat ada alergi gitu jadi teman-teman jangan takut ya karena itu sesuai dengan kondisi tubuh kita kayaknya kalau teman saya yang satunya itu cuma biduren badannya biduren efeknya setelah suntik yang kedua cuma biduren terus satunya lagi cuma efeknya lelah aja jadi mungkin sesuai dengan kondisi kita atau keadaan tubuh kita dan saya sarankan juga bagi teman-teman yang takut atau yang mau suntik harus berkonsultasi dengan majikan maksudnya harus memberitahu majikan kalau setelah suntik itu efeknya mungkin seperti saya ini jadi majikan majikannya harus menyadari kita harus bisa istirahat yang cukup tidur yang cukup dan makan yang cukup untung saja majikan saya baik jadi saya tidak khawatir jadi teman-teman yang belum vaksin secepatnya bisa divaksin secepatnya minta divaksin ya atau boking dulu jangan takut karena ada dokter dan dokter juga menyarankan kalau apabila kita sudah tidak sanggup untuk merasakan efeknya itu atau panas atau apa kita juga bisa telpon ke dokter atau nanti dokter kasih obat seperti itu jadi teman-teman kalau yang belum vaksin mari mari kita vaksin biar kita menjaga tubuh kita sendiri disamping menjaga orang lain jadi apapun pasti dokter punya penangkalnya ya kalaupun kalau kita sakit jadi jangan takut mari kita vaksin menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain di sekitar kita jangan takut ya untuk vaksin jadi kalau teman-teman datang disana pasti ditanyakan alergi apa pernah sakit apa ada keluhan apa itu sama dokter ditanyakan jadi kalaupun saya memang efeknya sungguh hebat dan luar biasa karena saya panas dan pusing itu tidak semuanya mempunyai efek samping seperti saya ini jadi ada yang biasa ada yang ada yang cuma lelah aja atau piduran aja jadi teman-teman jangan takut ya dan terima kasih mungkin penjelasan saya ini bisa berguna walaupun bulat ribet dan ngempet karena saya di luar jadi saya baru belanja ya teman-teman terima kasih semoga bisa membantu teman-teman semuanya salam sehat jaga hati jaga diri jaga protokol kesehatan terima kasih